assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron takdir cinta yang kupilih nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui akhirnya novia dan juga jepri pun ya guys bertemu di sebuah pergelaran acara musik klasik yang dimana tentu saja keduanya pun nampak begitu gugup ketika bertemu di sana kali ini juga si jepri ini bertanya kepada novia mengapa dirinya suka dengan musik klasik ini ya guys namun tentu saja novia mengatakan dan menjawab bahwa dirinya pada waktu kecil dulu pernah dikasih seorang ya sebuah harmonika nah dari situlah dia sangat begitu menyukai tentang musik klasik ini jepri pun ketika novia mengatakan hal itu nampak begitu terkesima karena dia lah yang memberikan harmonika itu kepada novia ya guys namun dia masih enggan untuk mengatakan yang sebenarnya nah sebat mimin ketika mereka sudah selesai menonton pagelaran tersebut novia dan juga hakim pun keluar secara bersama namun tiba-tiba ketika mereka keluar seorang wartawan pun langsung saja menghampiri jepri karena bagaimanapun jepri adalah seorang pengusaha muda yang sangat begitu terkenal dan juga tajir ya guys hingga akhirnya wartawan itu pun menghampiri dan memintai keterangan dari jepri disitu wartawan mengatakan kepada novia dan juga jepri jika kedua pasangan yang sudah menikah sama-sama saling menyukai musik klasik mereka tetap akan berjodoh dan juga akan langgeng sehingga keduanya nampak begitu semakin gugup ya guys apalagi jepri yang memang sudah mempunyai perasaan cinta terhadap novia nah sebat mimin di sisi lain kali ini yang terlihat bahwa si Tami pun yang sedang berada di apartemennya dia bertemu bersama dengan hakim ya guys karena hakim akan mengembalikan tas milik Tami disitu pun Tami enggan untuk bertemu bersama dengan hakim karena dia tidak ingin mengecewakan dan juga membuat hati novia sakit ya guys dengan apa yang pernah mereka lakukan disini juga tentu saja hakim pun mengatakan kepada Tami bahwa novia terus-terusan mencari keberadaan dari Tami ini dan apa yang harus dia lakukan dan katakan kepada si novia ketika nanti jika novia bertanya tentang Tami namun Tami pun mengatakan jangan berbicara apapun tentang dirinya kepada novia karena dia tidak ingin novia kecewa ya guys nah sebat mimin selang berbicara tentang hal tersebut Tami yang masih mengalami sakit dan juga demam hingga akhirnya Tami pun harus pingsan ya guys ketika dirinya akan pergi dan masuk ke dalam apartemennya Tami pun tiba-tiba langsung lemah pingsan dan akhirnya hakim lah yang membawa si Tami masuk ke dalam apartemennya itu lagi nah sebat mimin tentu saja ketika Tami jatuh di pelukan hakim hakim pun melihat wajah Tami yang terkulai tentu saja di tangannya nampak terlihat begitu cantik disini hakim pun terngiang lagi ya guys ketika masa malam itu yang selalu ada di benaknya dan dia pun mengatakan di dalam hatinya jika ternyata Tami adalah wanita yang sangat cantik dan jika dirinya selalu dekat bersama dengan Tami dia pun merasakan getaran-getaran asmara yang ada di dalam hatinya nah sebat mimin ketika malam ini terjadi dan Tami pingsan apakah nantinya akan terjadi malam-malam seperti yang pernah mereka lakukan lagi aduh mudah-mudahan saja tidak ya guys jangan sampai terulang yang kedua kalinya nah sebat mimin saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati